Bisa langsung menuju ke Land of Dawn untuk bisa menyaksikan bagaimana pertandingan di game yang pertama KB dari 2 band ataupun draft picknya Kamu lebih suka yang mana KB? Ini untuk teamfight, aku lebih suka EVOS Legends karena mereka bisa untuk mentarik ulur Oke Seperti biasa, mereka playstyle kiting deh kayaknya Oke, dari EVOS Legends Yang EVOS Legends sekarang kita udah langsung menuju ke Land of Dawn karena pertempuran sudah dimulai Oke Wih, tas, tas, tas Udah, manas, nah ya, bentang-bentang-bentang Ornate ya kan Ada yang original Ada yang original nih Oke, sudah mulai dan agak sedikit berbeda kayaknya dari rotasi mid lane-nya Atau dari jungle-nya yang gak ngambil untuk cara buff terlebih dahulu ya justru Lebih mengamankan karena Little Wonder dan langsung di retribution Siapa yang mendapatkan disana? Bottle yang mendapatkan Ternyata battle-nya di last second-nya tanpa adanya retribution Justru stone roamer-nya Uuuuh Belum anti-match Wah, bagus banget tadi flame shotnya Entah datang dari mana Berhasil langsung dikirimkan ke tubuh dari Pak Kito Ya, sebenarnya sekali Masih bisa untuk flicker juga Masih cukup cepat juga respon dari seorang Fredo Dan bahkan dari atas anti-match-nya Masih coba untuk ngeganggu si Bang Kumis Rinasmi Yang sedang memakai masker Jadi kita tidak tahu apakah sudah dicukur Kumisnya atau masih ada Oke, sebenarnya klopper di bagian bawah juga masih berusaha untuk bisa mendapatkan Karena Little Crab-nya Dibuang begitu aja Rek masih bersembunyi di dalam rumputan Oh, diambil dong kramer-nya Sementara itu Fredo Kito udah mulai hadir satu stack lagi Dia bisa langsung mengeluarkan bagaimana upper cut langsung karah dagu dari player EVOS Legends Tapi decision making barusan dari EVOS Legends sebenernya bener-bener outstanding sih Mereka ngambil kramer yang mana Itu isinya dua untuk stack-nya bottle Jadi sebagai jungler bisa dibilang kehilangan dua stack di awal kayak gini ya agak sedikit merugi Waduh, gitu deh Jeb, mencari pasif dari serang Fredo Tapi masih belum ada fall of damage juga dari battle-nya di arah belakang Masih belum dapetin stack-nya Masih sama-sama sabar di menit yang kedua Walaupun turtle-nya sudah mulai di zoning juga Sudah ada bocil versik di sana Yang masih mencoba untuk dapetin turtle-nya Retribusinya juga sudah on point banget Sudah ada Tidak dalam full-nya tapi lihat Dragon from Hell dari seorang Rinasmi Yang mencoba untuk mengganggu pergerakan dari versik-nya Dan terpaksa turtle-nya di-php-in Ditarik mundur kembali Tapi sekarang di sana ada divide Rinasmi sendirian di sana Dan justru dia yang harus dibangkat Yang mencoba untuk mengganggu Luminera Tidak punya mana Dan dia sendiri di sana Tapi ternyata Tidak bisa untuk mengamankan point kill-nya Ya ampun Tapi pertempuran masih belum berhenti Sejenak kita tadi melihat langsung ada pergerakan Dari Lunox-nya Hanya saja untuk Brody Sekarang pun langsung menjadi korban Clay harus berubah menjadi bilaran order-nya Tapi masih dikejar oleh versik sedikit lagi SPA tersisa Versik masih ingin lebih Tapi ternyata Rinasmi sudah hadir kembali Bahkan Wat pun ada di sisi sebelahnya Itu kalau versik tidak dewasa Dan dia mencoba untuk maju Untuk nge-kill Clay-nya Ada Wat yang punya flicker Dan mungkin bisa dibalikan lagi keadaannya satu-satu Tapi untungnya versik masih menahan Hawa Naksimia Mencoba untuk menarik mundur kembali Mencoba untuk men-setup kembali Dan bermain dewasa Wah Wah Jadi mungkin bisa jadi tradisi dari Evo Legends juga ya sih Kalau misalkan untuk dari segi early ganking-nya Mereka selalu mendapatkan banyak keuntungan Tapi versiknya gak tumbang gitu Itu dia masalahnya Sementara itu di bagian bawah Wat Watnya malah yang mendapatkan ke arah Clover Wow Ini Rek level 4 Dia punya indikator ultimate Kayaknya nyuruh Clover Peace, maju, peace Oke, gue ada ultimate Oke, tapi pas lagi team fight Eh, kena stun Eh, gak liat, peace, gak liat Gak liat Gak dimasukin Gak di MPL juga Bang nge-pranknya Dan justru ini menjadi space created juga Untuk anak-anak Genflix Arrow of the Dapetin Turtle Oh, Korang cemas Yang pertama dan bahkan Sudah mulai dibuka Korang cemasnya juga sudah jadi Dari seorang RKT-nya Dan anti-mage yang mencoba untuk ngedash Untuk ke arah play-nya Tapi liat Dari seorang RKT Masuk Ketubuh Seorang anti-mage Yang mencoba untuk mengincar battle-nya disana Yang mencoba untuk langsung di-shutdown Didapatkan Oleh seorang anti-mage Yang bakal di resminya juga Dua orang dalam Satu rotasi saja Bergabungan antara anti-mage Dan juga RKT Menjadi apa Anti-mato Lu yang bikin Gua yang ingat Bagus, bagus, bagus Gue langsung mendadak lupa Jangan ditanya mendadak Seperti itu Jadi lupa Ya emang begitu Emang juga saya konek Tanya mendadak Dari dulu Gak apa Gak apa item pertama kajak Padahal kita ditahu dulu Sering banget Maka flating time gitu Kenapa lu Lu bisa lupa sih Padahal lu sering betul Itu penyakit Pak tertahan di mulut Di ujung Dan menghilang lagi versiknya Again and again Mendapatkan Satu poin kill Baik banget Ini possible banget sih Menit 6 dapet Blade of Despair Kalau versiknya dapetin 204 snowball kayak gini Ini kayak bakal Berber-berber cepet banget Apalagi setup turtle 50 detik lagi Sebelum turtle Yang selanjutnya Dan bahkan Ini perbedaan dari goldnya Udah mulai ke arah 2000 Bener-bener beda 2000 Bener-bener Nanti matchnya juga Masih enak banget Rotasi-rotasi Masih bisa Dapetin harga Tapi ternyata Tidak bisa bertahan Cukup lama Dan ada teriakan Yang cukup keras Di sana Mati Kata begitu pak Denger saya pak Ya Allah pak Mulai lagi Ini pak kester Kena mental Diteriakin pak Kita kester Yang mulai goyang imannya Dari kemarin Diteriakin mulu Versik di bagian tengah Bahkan kemarin Ada yang nanya Bang itu pemain Gak dikasih makan ya Kok pada teriak Nase Nase Itu nice Itu nice Bukan rice Tapi nice With N Brother Rice Baik 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 3 tim menuju turtle Yang kedua Dan bahkan Dari rotasi teman-teman Anak Genfish Arrowov pun Masih mencoba untuk Nge zoning langsung Keempat playernya Bener-bener ingin Bermain objektif Seperti Data yang kita punya juga Di antara kedua tim Turtle nya justru Anak-anak Genfish itu Lebih besar Dibandingkan Evo's Legend Dan terbukti juga Di game yang pertama Yang mereka lakukan adalah Men zoning ke arah objektifnya Clover Mencoba untuk di haras Tapi tampaknya mereka Lebih memilih untuk mendapatkan Turit yang pertama Di area top lane nya Belum ada yang ngebuka Ada Clay juga Mencoba untuk flanking Belum ada hardguard Belum ada yang masuk Dan bahkan Clover nya Tidak ada zaman force Belum dibuka Karena masih cooldown Iya masih cooldown Satu F-minin di atas Juga udah dihilangkan Tapi Freddo Kitty Mencoba untuk memberikan Satu hit ke arah Rack nya Rack masih bisa mempertahankan diri Clay juga udah balik lagi Ketengah What pun kalian udah boleh mendekat Ke arah rekan-rekannya Tapi anti-mage Ada di bagian bawah Battlenya Masih ingin lebih Berdekatan dengan arah versinya Sedikit lagi Memori dan bahkan Rinasminya Melindungi Flameshot Dari sana Luminar Kehilangan 2 Bahkan Angelanya juga Bang Tato Tatoan tapi pake Angel Harus ter-shutdown Tadi disana Itu dia Angelanya pun Menjadi korban Tapi anti-mage Di bagian bawah Santai dulu Luminar juga Masih melindungi Ke arah inner turret Yang dia milikin Tapi di arah outer turretnya Mungkin saat lagi Uka akan langsung Hancur Dan benar saja Turet pertama sudah mulai hancur Dan bahkan Genflix Arrow Serigala Hitam Yang masih mempunyai Kokoh Semua-muanya Dari Turetnya Dan lihat yang dilakukan Oleh anti-mage Anti-mage jangan mencuri Anti-mage jangan mencuri Dan dia mencuri Satu orange buff Di arah Hutan Dari Serigala Hitam Iya ini anti-mage Pergerakannya Ya itulah Nggak bisa tertebak Dia mau kemana Sementara anti-mage Bisa kan dia selamat Udah mulai langsung Dikejar begitu aja Masih ingin lebih Berputar lagi Karena belakang Turn apart memory Yang dikeluarkan Hilang sudah Dengan seluruh Kenangan buruk Yang masuk ke dalam pikiran Tadi Fredo Langsung belok Dia mencoba untuk Ngecek ke bagian rivernya Mencoba untuk Ngejemput claynya Kenapa Karena biar nanti Ketika mencoba Untuk ke bagian mid lane Tidak ada ganking Yang dilakukan Sama temen-temen Dari EVOS Legends Yes Bener banget Dan ini yang dilakukan Oleh anak-anak EVOS Tinggal menunggu saja Untuk Mereka Nge-drug Gamenya Karena early-nya ini Kayaknya agak sedikit Sulit Bener-bener tinggal ditunggu Kalau misalkan Hardnessnya udah mulai jadi Dan bahkan Dari kombonya Entah dari Bang Tato Mau lebih milih Ke arah image Atau mungkin ke arah Harisnya Tergantung situasi Dan kondisinya Dan bahkan objektif Seperti yang Coret bilang sebelumnya Turtle Yang ketiga juga Sudah mulai diawasi oleh Seorang brodinya Keempat Keempat? Tiga atau empat? Keempat Turtle pertama Diamankan sama Versic soalnya Turtle pertama ditarik B Gak jadi Gak diamankan Iya Ini Turtle ketiga Tapi Versicnya udah berhasil Dimasukin ya Udah ada Alexa final blow-nya Berarti satu orang Udah langsung menghilang Double kill Berhasil 9 dadang Didapatkan Oleh anti-mage Baik banget Yes yes Anti-mage Yang dari tadi Memotong Hajur minionnya Dan bahkan Clovernya Santu ya Di arah top lane Zaman force Dikeluarkan sendirian Bersama dengan luminernya Mencoba untuk ngestan Mencoba untuk mengeluarkan ultimatenya Masih belum ada Justru malah disana Secure Vision Dan bakal langsung diamankan Begitu saja Dari seorang Clover Habis Yang mungkin Sedang tidak memakai sesuatu Hari ini Iya Karena jalannya Kita lihat dari hari Itu ya Gede-gede kayak begitu ya Ep-ep-ep-ep-ep Sementara Rack Ada di bagian bawah Langsung mengunci Pergerakan dari Nazmi Dia gak boleh kemana-mana Hanya menjadi Partimeter aja Tapi versi Menembakkan panahnya Fredo Kitty Apa yang ingin dia lakukan Mulai memberikan JP ke bagian depan Udah dari zaman force-nya Electroland Dikeluarkan Menghilang Mengambil gitu Cepat Gara Fredo Kitty Anti-mage Badar-badar Membuktikan Kalau emang Dia seorang offlaner Side lane Yang masih sangat Amat kuat juga Memainkannya gira-gira Yang punya mekanik tinggi Termasuk Benedetta Dan bahkan Tidak memerlukan Satu eksekutenya Untuk mengamankan Seorang Boca Tengik Fredo Bongi Boca Tengik Profesor Bagaimana dengan item-item Yang sudah diambil oleh Masing-masing player Profesor Ya ini udah ready to fight Bangan sih dari Clovernya Bahkan untuk sekarang Clover bisa aja Ngambil Purple buff Dari temen-temen Genvix Arrow Wolf Karena zoning dari Jungle-nya Liat dilakukan sama Rack Dia bener-bener ngebuka Semua vision yang ada Bahkan luminer Nge-mirroring Dari landing face lainnya Dia bener-bener Mau coba Secure anti-matchnya Untuk 1v1 sama Awad Atau bahkan Nanti sama Rinasmi Kali ini udah mulai Dapetin informasi Dari Mountain Shocker Karena Sesaat lagi Versik mungkin akan Mengamankan NSB tahunnya Yes bener banget Sudah Mulai ke arah tengah juga Fredonya Masih cukup berani Memberikan informasi Tapi ada RKT disana Yang mencoba untuk Mengharas seorang Fredo Bersama versiknya Clay-nya Masih ada bola-bola lucu Terpaksa dikeluarkan Beri run of order-nya Menuju ke arah Ting-ting-ting Ting-ting-ting Hai Walaupun mereka Mendapatkan 1 Lord Di bawah menit 12 Tapi mereka juga akan Kehilangan Lord-nya Dengan cepat Plus Wipe out Yang bisa dibilang Tidak cukup worth it Untuk anak-anak EVOS Legend Waduh Mau dibalaskan lagi Tapi Clover sekarang Masuk dimasukin aja Oleh Bang Tato Alecto Final Blow-nya Dinasmi Di bagian belakang Faker Ice Lake Diberikan juga Tidak ada Satu player pun Yang tumbang Di body block tadi Satu flame shot-nya Bener banget Saling backup Yang sangat amat Baik dari para player Yang ada di MPL Season yang ketujuh Dari setiap season Selalu kita diberikan Improvement dari setiap player-nya Dan bahkan Dari anak-anak Genflix pun juga Bener-bener ini kayak Udah mulai kayak Saling menyatu ya Kayak udah tau gitu loh Kayak harus saling melindungi Seperti KB yang selalu Melindungi pacarnya Wah yang mana satu Padahal gak ada Ada kali di luar sana tuh ya Ada kali NOD kali ini Menjadi milik Dari Lunox Ya kan ini udah aman banget sih Dari clay-nya Bisa langsung loncat ke belakang Kalau misalkan Emang mau main free hit Juga oke Karena dia bakal di cover Sama hari Nasmi Harusnya dengan Black Dragon Form Apalagi Mengingat ini bakal Masih lama banget Untuk menuju ke Lord selanjutnya 120 detik lagi Menuju Lord Yang selanjutnya Menit 13 menit 14 lah Ini bakal Ada teamfight besar lagi Dan untuk sementara Lagi OTW nih ya Fedor of Heaven-nya Sementara anti match Kali ini udah langsung Lewat rotasi Dari lewat river-nya Masuk ke dalam bus Ada info Ada dilemparin lagi Ilmu hitamnya ke bagian depan Dan juga rank-nya Hampir tertangkap Sedikit lagi SPA tersisa Huatnya terkebak Di bagian tengah Tapi untungnya Demasi bisa telepon Demang juga mengejar Ke bagian belakang Ada winter dungeon Di bagian belakangnya Rina Smithdown Sementara Fredo Kitty Sedikit lagi SPA tersisa Battle tertinggal Battle menjadi korban Tapi versik Ini dia Petinju yang kehilangan ring Dikejar abis-abisan Gua panah lu Sini lu Malah keluar emot Nangis-nangis Tas, 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 tas Dilakukan dan bahkan Itu adalah beat yang dilakukan oleh Bang Sato Ketika mereka mengincar Satu Angelanya Dan justru yang jalannya Langsung hardguard Dan mereka langsung mendapatkan Empat player Dari anak-anak Genvix Tapi tidak ada minion disana Dan versik Anti-match hanya memotong Minion yang mulai muncul Tersisa Fredo saja 6 detik lagi clay Akan muncul Evos Legend Mulai mendapatkan Satu turat di arah tengah Di arah bawahnya juga Zaman Force Dikeluarkan mencoba Tengah bersihkan minion Dan tambahkan clay-nya Mencoba bersihkan Tapi tidak bisa Oh my god Evos Legend Hanya dalam satu teamfight Dan langsung mengamankan Game pertamanya Sudah kubilang Ampun Bang Tato Tenten Tenten Tenten